Akhir Maret lalu, Sumsel menerima 80 vial atau 800 dosis vaksin AstraZeneca yang akan diberikan pada polisi di Polda Sumsel untuk dosis pertama. Vaksin tersebut telah didistribusikan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dinkes Sumsel menerangkan, vaksin AstraZeneca yang diterima sementara hanya diberikan ke polisi sesuai arahan kemenkes karena jumlah vaksin yang terbatas. Saat ini 500 dosis vaksin asal Inggris tersebut sudah disuntikan ke anggota polisi di Sumsel dan masih dilakukan bertahap. Vaksin ini memiliki interval 2 bulan antara dosis pertama dan kedua. Khusus untuk vaksin AstraZeneca memang Binas Kesehatan Provinsi sudah menerima sebanyak 80 vial atau 800 dosis dan itu memang alokasinya adalah untuk pori. Untuk AstraZeneca belum ada tapi mudah-mudahan minggu ini kita masih dapat tambahan vaksin Sinovac. Tadinya kita harapkan bisa datang hari ini tapi ini belum ada kepastian. Mudah-mudahan kita harapkan kita dalam minggu-minggu ini bisa datang. Karena memang vaksin ini sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Kota untuk percepatan vaksinasi. Data Dinke Sumsel baru 562.400 dosis vaksin Sinovac yang diterima provinsi ini yang hanya cukup digunakan untuk 296.000 sasaran dari target tahap pertama dan kedua hingga Juni 2021 nanti sebanyak 1,2 juta orang.